BANDAYO 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 Apa sih sebenarnya BANDAYO? BANDAYO sendiri ini merupakan media daring yang coba kami buat yang nantinya kami akan mencoba menyajikan sesuatu yang berbeda dengan media yang sudah ada di Gorontalo pastinya BANDAYO Kenapa kita memilih nama BANDAYO ya seperti filosofi yang ada di BANDAYO sendiri ini merupakan salah satu ikon atau apa ya menjadi tempat pertemuan yang ada di Provinsi Gorontalo juga menjadi ikon terus BANDAYO juga berfungsi function istilahnya itu function bisa jadi tempat pertemuan tempat bermusawara juga tempat untuk bersosialisasi itu di skala besarnya seperti yang saya tempatkan saat ini BANDAYO merupakan tempat bagi para petani untuk beristirahat di kala atau di saat beristirahat saat bekerja di ladang mereka, di lahan mereka yang pastinya di BANDAYO nanti kita akan menunjukkan konten yang seperti jargon kami atau tikline kami yang ini berakurat, berbudaya dan juga kekinian yang pastinya juga akan menjangkau seluruh lapisan masyarakat pengguna digital saat ini di BANDAYO nanti kami akan menjaga konten yang tentunya lebih menyasar kepada kaum millennial saat ini dan juga perbedaan kita dengan media-media yang sudah ada pasti akan sangat jauh berbeda seperti apa itu nanti kita akan coba launching dan kita bisa lihat seperti apa perbedaan kita dengan media yang sudah ada di Gorontalo Hubungan BANDAYO dengan Kumparan sendiri kita adalah partner resmi yang ada di Gorontalo dari hasil seleksi dari 1.700 sekian yang ikut seleksi se-Indonesia Gorontalo saya yang beruntung, bukan saya pintar tapi saya beruntung untuk bisa mewakili Gorontalo untuk menjadi salah satu partian media Kumparan di Provinsi Gorontalo dan tentunya kita sudah melalui seleksi dahat dan wawancara yang cukup ketat dan juga workshop yang begitu baik buat kami untuk bisa mengembangkan BANDAYO ini kedepannya Baik di tim BANDAYO sendiri saya coba merekrut orang-orang yang sudah saya kenal tentunya sudah memiliki basic di jurnalistik dan broadcasting dan tentunya mereka sudah paham, paling tidak memiliki dasar-dasar seperti apa menjadi seorang penulis menjadi seorang mengelola media yang baik dan tentunya mereka punya ide yang sangat kreatif dan di Kumparan, seperti di Kumparan sendiri itu merupakan BANDAYO untuk lahir dari hasil pemikiran dan ide dan masukan dari semua tim yang saya coba bentuk terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih